Jadu mau menunggu di hitam Oh ya lo kaya Ih, ada kapal Titanic Ih, ada Liat gak guys, iya ya, ala-ala Beauty vlogger Beauty vlogger Yaudah-udah Jumlah guys Udah Wuuu Jumlah guys Jumlah guys Halo Selamat siang teman-teman Apa kabar Selamat datang di vlognya Astri Nah hari ini Oh ya sebelumnya Buat kamu yang baru datang di channelnya aku Jangan lupa support aku dengan Subscribe, comment, like, dan share Serta aktifkan tombol loncengnya Biar kamu gak ketinggalan video-video lainnya Aduh aku malu banget ya Diatin tanganku Nah hari ini Aku mau bikin Sup Tulang sum-sum Ini harganya 44 rubel Terus Aku ada Rumpa-rumpa Dari Indonesia Sargei Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada kentang dan wortel Nah karena disini daun bawangnya kecil-kecil Dan kemarin aku nyarinya itu gak ada Jadi aku pakai ini Bawang bombay dan bawang putih Nanti bawang putihnya dibanyakin aja Pertama kita rebus tulangnya dulu ya Biar gak amis Habis masak ini Rencananya aku mau main basket Atau Jalan bareng temen aku Aku gak tau nih yang mana Cuman kayak jalan-jalan Sorry gitu aja Soalnya kita mau Foraging something Kita mau cari-cari sesuatu Mau tau kan apa yang kita cari Ditonton ya Sampai habis Hati-hati Aku ya di layu video Di Youtube Ya video utam Jadi mau menunggi dulu Oh iya Atau kaya Atau kaya Atau kaya Atau kaya Atau kaya Atau kaya Kemarin aku yang di vlognya Di Sini Utyos Eh teh Di vlognya Sini Utyos Nah itu kan kita menemukan Strawberry dan Blueberry Nah itu aku serius banget Soalnya kalo misalnya Sebenernya kalo di Indonesia juga Seperti itu sih Kayak misalnya kalian lagi pergi ke hutan Terus kalian ketemu Burian Aduh keren banget burian Terus Apalagi kaya Alpokat Alpokat Ya gitu gak sih Kalo di hutan Nah sama kayak gini Cuman bedanya kalo disini tuh Kayak boboan kecil Kalo di Indonesia tuh Gede-gede kan Burian Malaga Alpokat Terus apalagi rambutan Ya banyak deh Jeruk Beruntung gak ya ketemu jeruk Atau jambu Tuh jambu yang sering banget di Indonesia Atau pisang Nah kaya gitu Kalo disini tuh yang Gari-gari yang Itu spesial Dan juga soal harga Kalo lagi winter Itu harganya mahal banget Cenderung lebih mahal Di Rusia Harga apapun cenderung lebih mahal Tapi bukan apapun sih Harga Harga Makanan kokoh Nah itu cenderung Lebih meningkat Harganya Lebih naik gitu Kalo lagi winter Nah ini aku lagi Kemarin itu Seperti ini nih Kayak pisang gitu Pisang kalo dulu itu Harganya itu Pas awal-awal disini Aku ya Ada yang sampe diskon 40 rublan Nah tapi kalo sekarang Itu harganya 69 Dan aku udah nunggu-nunggu Tapi gak turun-turun Gak tau kenapa Atau emang Sekarang harga Harga semuanya Di Rusia Pada mahal Atau Masih Menunggu Panem Musimnya Supaya kan Habis winter Mereka baru mulai nanam Siapa tau Setelah mereka nanam sendiri Dan produksi sendiri Gak import lagi Terus harganya turun Ya Atau Nah tapi jangan kuat Kalo misalnya Kalian mau hidup hemat Di Rusia Kalian bisa Contoh tipsnya Aku di video sebelumnya Video yang Apa 19.500 per hari Di Rusia Nah Kalo untuk Ya itu bisa sih Nah jadi sebenernya itu Ya balik lagi ya Sebenernya mahal enggaknya Itu Mahal enggaknya Biaya hidup di Rusia Itu kan tergantung Asing-asing orangnya Itu tergantung Apa Lifestyle Baga ya hidup orangnya Kalo misalnya orangnya Seneng Makan di luar Atau makannya yang Fancy-fancy gitu Ya Jebol Kayaknya juga Di Toms Untuk kota Toms itu 3 juta juga enggak Apalagi cukup Kalo misalnya mau yang fancy-fancy Kayak gitu Dan enggak mau masak Nah tapi kalo misalnya Itu untuk di Toms ya Soalnya di Toms ini Biaya hidupnya Cenderung lebih Relatif lebih Lebih murah Ketimbang Kota besar Soalnya ini Ya aku bilang sih Kayak mirip Jogja gitu 11-12 Kalo untuk di Hidup di Toms Kalian kayaknya Kisaran 1,5 atau 2 juta gitu Sudah cukup Sudah bisa belanja-belanja Kecuali belanja elektronik ya Elektronik sih Nah mahal banget Dan Kalo misalnya Kalian yang doyan cabe Aduh Mending kalian bawa Cabai kering Dari Indonesia Karena di sini Itu cabainya Melal banget 150 gram Harganya itu Rp 58.000 Nah temen-temen Aku baru selesai masak Dan Ini dia Sup tulang Sumsum Ayo kita makan yuk Halo temen-temen Sekarang aku mau Ke Sekarang aku mau ke kamar temen aku dulu Kita mau pergi jalan-jalan dan mencari sesuatu Aku udah bawa kotak gunting dan fingerprintnya aku Tidak di buka dong Tidak di buka loh Aku sengaja bikin ketokan yang keras Kan? Oh kurang keras Kalo ketokan ketokan Soalnya orang Rusia disini kalo ngetok keras-keras Itu dihidap Apun kondangan, benteng-benteng mau masuk vlog Ini juga benteng Ya ampun, coba deh ini loh Lihat, lihat Outfit aku Versus Akila Pastinya lah masa gue Aku mau berdapat sekolah ini Oh kecela, kemana? Ya ampun, mereka udah ready banget So ready Anjay Kedah kayak shooting video clip Halo, jadi tadi aku udah kayak nge-videoin lama banget Gitu Ini senyawa gak kosin video Kayak kosong banget Gitu tau gak kosong Gila, gue kayak berhasil vlog gue Hi guys, jadi kita lagi nge-niguin Uni Soalnya itu Uni nya ganti baju Eh gak tau ganti baju Gampeng kacamata sih tadi Bilangnya sih, bilang kacamata Cuma kayaknya dia mau Mana lama banget gitu loh Jadi kita di tinggal berdua di tengah-tengah setahari Gak tau ketika kan lo bodo amat Mau lihat kamar kita gak, ga? Oh iya, mending kita lihat kamar kita Kita lihat kamar kita The Hell Nah itu dia, itu dia kan bener dia ganti baju men tadi tuh gimana fokusnya nih kok gak fokus sih pokoknya intinya dia ganti baju tadinya tuh bajunya tuh baju tidur terus pake celana jogger bukan celana jogger olahraga, celana tidur, celana dapur tau gak sih padahal bilangnya cuman ngambil kacamata tapi mari kita liat outfitnya sekarang bandingkan sama yang tadi 1,2,3 emang udah ngatur isonya? emang udah atur isonya? jadi kayaknya kita hitam-hitam gitu loh kayak hitam ketemu-hitam ketemu biru dongker ngasar mau kondangan isonya udah belum? udah tuh udah putih banget gila hasilnya? oh yang foto tadi ini ngapain? ini dia ngapain pose? ada kapal tetanik iya ada 2 bagang iya tadi di sungai ini oh kacamata ku hitam maaf ya sebenernya ini kacamata biasa aja bukan kacamata hitam cuman karena kalau dia apa sih namanya? gray-gray apa gitu? gray lens iya kalau kena sinar matahari dia jadi hitam kita mencari beri yaa kita mencari beri yaa eh ini nih 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 waaayyyy tadaaa uni mana uni tadaaa liat gak guys? liat gak guys ya ya ala-ala beauty vlogger beauty vlogger iya udah udah kalau gak fokus edit sendiri biar fokus makasih dia kayaknya yang ngambilin apa tau deh daun putih masuk nah jadi kita dapetin nya baru segini Akilah mana? segini yang pintar banget ya Akilah ngambil ya yang pro dan yang noob yang dia noob aku apa? oh iya pake noob aku tadi kena tuh daun-daun jadi dia kayak bergerinjel-gerinjel kayak alergi gitu ya? sakit, tadi kamu kena juga keliatan emang keliatan tadi? aku terluka baca jadi temen-temen enaknya musim summer itu banyak bunga-bunga jadi saya nih awal-awal bunganya yang kuning kayak dendelion gitu terus abis itu dendelirnya mati ganti jadi warna yang putih-putih diup deh diup ngomong-ngiup aja nanya ini coba-coba ya dendelion bunga yang kuning gede itu kan terus abis itu baru yang putih-putih kuning kecil-kecil jadi temen-temen nah jadi temen-temen disana itu sungai-sungai itu dulunya itu gak jadi ini kayaknya sungainya surut dulu itu disini nih ditumpukan daun ini bukan pasang surut ini lagi surut jadi itu orang-orang mancing tuh mana sih mancing mana sih bapak yang tadi mancing itu ya tuh ah kameranya kamera aku sama nih kayak aku rabun gak keliatan kameranya sama kameranya sama iya pengen kacamata gini dong eh jadi kurus kayak gitu gak apa-apa ya nanti kita ganti kamera kalau misalnya subscribe-nya udah banyak udah dapet baju gak tau beli mic dulu oh iya iya menurut kalian beli yang mana dulu nih kalau beli tripod tripod aku pake kameramen aja deh kayaknya beli mic dulu deh nanti bisik-bisik tetangga gak kedengeran dong kalau gak beli mic baru beli tripod enggak jangan beli-beli dulu subscribe dulu subscribe dulu subscribe dulu iya terus kalian mau kesana kak mau lihat dalam kenapa mau foto disini let's see di paris 2 ini punya stadion sendiri kayak apa sih buat olahraga gitu loh ada stadionnya ada ruang gantinya disana terus ada ini buat ya buat orang-orang exercise lah olahraga gitu terus ini gedungnya tuh tuh gedungnya tapi ini kayaknya bakalan jadi sekitar eh 3 tahun lagi deh kayaknya jadi bagi teman-teman yang masih SMP atau di tahun pertama SMA ini mungkin kalau nanti kalian kesini ini bakalan jadi eh ada lalat hahaha udah 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 terima kasih terus 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 terima kasih hahaha indah malih hahaha 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 ga mau jatuh hahah struktur hahah jadi tadi diajakin bapaknya liatin fotoin itunya fotoin mobil mobilnya terus sekarang di ajak liatin ke kebunnya diajak ke kebunnya katanya ada redberry ayo ayo kesana nah 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 jadi temen-temen kita dapetnya segini tapi kita tadi udah makan kok udah kenyang ya iya ini asem banget ini mulut asem banget ini mulut butuh air udah temen-temen sekian sekian pak aku hari ini buat kalian yang baru dateng dan belum subscribe jangan lupa subscribe ya ingat dan like komen serta share share sebanyak-banyaknya ke temen-temen kamu dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih sampai jumpa bye 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 look at bye b bye Terima kasih.